Informasi berikutnya pemirsa Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, memimpin Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan yang disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada selasa siang. Selasa 16 Agustus 2022, DPRD Provinsi Jambi menggelar Rapat Paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang diselenggarakan di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi. Dalam pidato tersebut, Presiden Republik Indonesia membahas mengenai hilirisasi dan anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia. Terkait pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Edi Purwanto selaku Ketua DPRD Provinsi Jambi menyatakan bahwa persoalan hilirisasi adalah masalah yang serius. Dengan adanya Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Indonesia, diharapkan dapat menjadikan hilirisasi ada di Indonesia. Dengan adanya hilirisasi juga akan menjadi peluang yang baik bagi perekonomian Provinsi Jambi. Terkait harga komoditas sawit yang masih belum stabil, Edi Purwanto mengatakan bahwa perekonomian kita masih dalam pengaruh multinasional korporasi dan juga masih tunduk kepada ekonomi pasar. Di saat seperti inilah dibutuhkan politikal pusat dan daerah untuk membangun sinergitas dan juga kesadaran politik, sehingga persoalan CPO yang tujuannya akan dihilirisasi menjadi tujuan bersama nantinya. Pertama, hilirisasi masalah serius yang sebagaimana Presiden 2015 sudah nyampaikan juga. Ada masalah kita biasa ekspor, berat mentah, kemudian kita tidak siap pada aspek hilirisasi. Maka kita harus sambut baik, apalagi sekarang negara juga sudah punya blind badan riset dan inovasi nasional. Harapan kita inilah menjadi M.U. bagaimana hilirisasi ada di Indonesia. Jambi misalnya kita penghasil sawit yang sangat besar, kalau kita mampu hilirisasi, maka ini akan menjadi peluang yang baik bagi perekonomian Provinsi Jambi. Pertumbuhan ekonominya pasti akan menjadi lebih baik.